Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Andi Rewa merasa tidak enak kalau harus langsung mengatakan kepada istrinya Najwa bahwa dia akan pergi untuk memeriksa kondisi kesehatan Mary. Jadi dia hanya bisa mengatakan pada Najwa kalau Liam sedang ada masalah mendadak dan meminta bantuannya. Najwa tidak berpikir macam-macam. Dia hanya mengingatkan agar Andi jangan pulang terlalu malam. Setelah itu, dia pun langsung naik ke atas untuk mandi. Andi kembali masuk mobil dan langsung meluncur menuju hotel GX Marion. Saat ini, Mary sedang berada di dalam kamar suite mewahnya. Dia gelisah menunggu kedatangan Andi. Dia tinggal di kamar suite presiden di GX Marion. Kamar yang sama yang pernah ditempati Doni Hartawan dan putranya, Alvin. Ini adalah kamar paling mewah, paling luas, dan yang paling mahal di GX Marion. Dengan luas kamar mencapai beberapa ratus meter persegi. Namun, saat ini di dalam kamar suite presiden itu hanya ada Mary seorang diri. Asistennya Sabrina tinggal di kamar sebelah. Ketika Andi menekan bel pintu, Mary yang saat itu mengenakan gaun tidur sutra bergegas membukakan pintu. Melihat Andi berdiri di luar pintu, Mary merasa sangat senang. Namun dia sengaja mendengus dengan nada kesal berkata, Wah, akhirnya kau rela meninggalkan istrimu itu dan datang untuk peduli pada tunangan masa kecilmu ini. Andi rewa tersenyum lalu berkata, Bukankah kau bilang perutmu tidak enak? Aku datang untuk memeriksamu. Mary mendengus, Lumayan, ternyata kau masih punya sedikit rasa peduli. Masuklah. Sambil berkata demikian, Dia menggeser tubuhnya ke samping dan memberi ruang di pintu masuk. Andi rewa melangkah masuk ke dalam kamar. Dia melihat kamar suite presiden yang sangat luas ini lalu bertanya, Tinggal sendirian di kamar sebesar ini. Apakah kau tidak merasa takut? Mary menjawab dengan santai, Sebenarnya, aku merasa takut. Kalau begitu, bagaimana kalau kau tidak usah pulang malam ini dan menemani ku di sini? Andi berdeham dua kali, lalu dengan serius berkata, Khm, khm, pria dan wanita punya batasan. Apalagi kau itu selebriti, seorang figur publik. Segala sesuatunya harus diperhatikan dampaknya. Kalau sampai penggemarmu tahu, Ada seorang pria yang menginap di kamarmu semalaman, Mereka pasti akan kecewa padamu. Mary mengangkat bahunya dengan santai, Lalu berkata, Kecewa? Itu tidak mungkin. Semua orang di negeri ini tahu, Aku punya tunangan masa kecil, Dan mereka juga tahu, Kalau aku terus mencarinya. Kalau para penggemar mengetahui, Kau menginap di kamarku, Maka aku akan langsung beritahu mereka, Bahwa kau adalah tunanganku, Yang kucari selama ini. Andi buru-buru berkata, Hey, mana bisa begitu? Sekarang ini, Selebriti paling disukai saat mereka masih lajang. Begitu mereka mengumumkan punya pacar, Apalagi kalau sampai menikah, Jumlah penggemar mereka, Akan langsung menurun drastis. Dan karir mereka pun, Akan sangat terpengaruh. Mary tidak mempedulikannya sama sekali, Dan berkata, Kau pikir aku benar-benar peduli, Dengan karir di dunia hiburan. Keluarga gunawan, Memang tidak sekuat keluarga rewa, Tetapi kalau aku mau, Kapan saja aku bisa membeli setengah dari industri hiburan? Siapa yang masih peduli tentang karir, Di dunia hiburan? Aku sendiri adalah seluruh karir itu. Andi rewa, Hanya bisa menyerah. Memang, Mary Kalista, Punya kekuatan untuk mengatakan hal semacam ini. Bagi keluarga besar seperti keluarga gunawan, Yang memiliki aset bernilai ribuan miliar, Kalau mereka mau, Mereka benar-benar mampu, Membeli setengah dari industri hiburan. Andi pun, Hanya bisa menghala nafas dan berkata, Baiklah, Nona besar, Cepat duduk di sofa, Biar aku periksa nadimu. Mary menatapnya dengan heran dan bertanya, Kau benar-benar bisa menyembuhkan orang? Andi balik bertanya, Tentu saja bisa, Kau kira aku bohong. Mary mencibir, Aku pikir kau hanya mencari alasan, Untuk memeriksa kesehatanku, Supaya bisa datang ke kamarku malam-malam, Dan mengambil kesempatan dariku. Andi hampir saja muntah darah mendengar kata-kata Mary. Mary meliriknya sekilas dan berkata, Ku beritahu kepadamu, Jangan berpikir kalau aku ini perempuan yang sembarangan. Sejak kecil, Selain kau, Aku bahkan belum pernah menggandeng tangan laki-laki lain. Dan, Andaikanpun sekarang kau belum menikah, Dan ingin melanjutkan perjanjian pernikahan kita, Belum tentu aku akan setuju. Setidaknya, Kau harus melewati masa pengamatan dariku terlebih dahulu. Kalau kau lulus, Baru bisa. Kalau selama bertahun-tahun ini, Kau berubah menjadi pria berengsek, Aku tidak akan mempertimbangkan untuk menikah denganmu. Andi rewa merasa tidak berdaya. Baiklah, Aku tidak mau berdebat denganmu, Karena aku pasti kalah. Bukankah kau bilang perutmu terasa tidak enak? Ayo sini ku periksa, Agar aku bisa cepat-cepat pulang. Istriku masih menungguku di rumah. Mary mengerutkan hidungnya dan bertanya, Andi, Kau sengaja mau membuatku kesal ya? Andi berkata, Tidak, Aku datang untuk memeriksa kesehatanmu. Mary memegang perutnya, Lalu mendengus. Lihat, Betapa baiknya aku padamu. Bahkan kesempatan untuk menemukanmu setelah sekian tahun ini pun, Ku dapatkan dengan mengorbankan kesehatan tubuhku. Kalau saja perutku ini tidak bermasalah. Mana mungkin aku mau menerima iklan obat perut yang jelek itu. Dan aku juga tidak akan pergi ke Makassar untuk menemuimu. Aku selalu berkorban untukmu setiap saat. Andi mengangguk-angguk sambil mencoba menenangkan Mary. Baiklah, Selama bertahun-tahun ini, Kau memang sudah banyak berkorban. Nanti, Kalau ada kesempatan, Aku pasti akan memberi kompensasi yang baik untukmu. Mary bertanya, Lalu, Bagaimana kau berencana untuk mengomensasiku? Andi berkata, Aku akan menyembuhkan penyakit perutmu sekali untuk selamanya. Setelah aku menyembuhkannya, Kalau perutmu nanti masih bermasalah sedikit saja. Anggap saja aku kalah. Mary mendengus. Ah, Kau ini cuma omong besar saja. Meskipun Mary tampak tidak percaya, Dia tetap mengikuti Andi Dan duduk di sofa. Setelah itu, Dia menyerahkan tangan kanannya ke hadapan Andi. Dengan lembut, Andi meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan Mary, Seolah-olah sedang merasakan denyut nadinya. Sebenarnya, Dia hanya menggunakan kesempatan ini, Untuk menyalurkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuh Mary, Untuk memeriksa keadaannya. Dalam hal menyembuhkan penyakit, Dan menyelamatkan orang, Jenis obat apapun tidak akan pernah bisa menandingi energi spiritual. Karena, Energi inilah esensi dari segala hal di dunia. Begitu sedikit energi spiritual masuk ke tubuhnya, Mary langsung merasakan kehangatan, Dan kenyamanan, Yang berbeda, Menjalar ke limpa dan perutnya. Tidak lama kemudian, Tanpa dia sadari, Dia merasakan sakit yang samar-samar di perutnya, Sudah benar-benar hilang. Sebelumnya, Perut dan limfanya, Selalu terasa nyeri, Kembung, Asam lambung, Dan terasa seperti terbakar. Ini membuatnya sama sekali, Tidak memiliki selera makan. Namun sekarang, Semua rasa tidak nyaman itu seolah-olah menghilang dalam sekejap. Merasakan semua ketidaknyamanan dalam tubuhnya telah hilang, Mary tertegun memandang Andi. Dia tidak tahan untuk bertanya. Dalam pengobatan tradisional, Merasakan denyut nadi, Hanya digunakan untuk diagnosis, Bukan untuk pengobatan. Bagaimana bisa, Saat kau merasakan denyut nadiku, Aku merasa sudah tidak ada masalah lagi dengan perutku? Andi menjawab dengan tenang. Di pergelangan tangan manusia, Ada satu titik aku puntur, Yang khusus untuk mengobati masalah limpa dan perut. Kau mungkin berpikir, Aku sedang merasakan denyut nadi, Tapi sebenarnya, Aku sedang melakukan pijat aku puntur pada titik itu. Mary bertanya dengan kaget, Benarkah? Begitu ajaibnya? Andi mengangguk, Iya, Ini sama seperti ketika kau sakit kepala, Dan memijat pelipis. Hanya saja tekniku sedikit lebih ajaib, Jadi efeknya lebih baik. Mary tidak bisa menahan diri, Untuk kagum. Andi, Kau benar-benar luar biasa. Aku sudah menemui begitu banyak dokter, Dan mencoba berbagai macam obat, Selama lebih dari sebulan. Tetapi tidak ada yang berhasil, Tidak disangka, Kau hanya memijat pergelangan tanganku, Dan aku langsung sembuh. Andi berkata dengan ekspresi wajah malu, Baru saja kau memarah-marahiku, Tetapi sekarang kau memujiku, Dan mengatakan aku luar biasa. Bukankah kau terlalu cepat berubah? Mary berseru dengan wajah merah, Kalau kau belum menikah, Aku pasti akan memujimu setiap saat, Dan tidak akan tega menghinamu. Andi mengangguk, Baiklah, Aku mengerti, Semua ini salahku. Mary mendengus pelan dan berkata, Baguslah, Kalau kau tahu. Oh iya, Barusan ayahku mengirim pesan video di chat, Dia bertanya tentang bagaimana pekerjaanku di sini. Tadinya aku ingin memberitahu, Bahwa aku sudah menemukanmu, Tapi setelah kupikir-pikir, Aku ingin memberinya kejutan. Kau bilang, Kau akan pergi ke Jakarta minggu depan. Kau tidak akan membohongiku, bukan? Andi menjawab dengan serius, Saat makan malam, Aku sudah memberitahu istriku, Bagaimana mungkin aku membohongimu? Aku akan datang, Setelah aku menyelesaikan urusanku di sini. Kau bisa kembali lebih dulu. Setelah urusanku selesai, Aku akan menyusul ke sana. Mary bertanya dengan penuh harap, Andi, Apakah kau benar-benar punya cara Untuk menyembuhkan penyakit ayahku? Andi mengangguk yakin, Tentu saja aku punya cara. Mary berkata dengan penuh emosi, Kalau begitu, Aku akan menunggumu di Jakarta. Kumohon, Pastikan untuk menyembuhkan ayahku. Andi tersenyum tipis, Dan berkata dengan tegas, Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah selesai berbicara, Andi melihat waktu sudah larut. Dia pun berdiri dan berkata, Sudah sangat malam. Kalau tidak ada hal lain, Aku akan pulang dulu. Mary buru-buru bertanya, Andi, Kau tidak mau duduk lebih lama lagi? Andi menggeleng, Tidak, Ini sudah sangat malam. Aku tidak ingin mengganggu waktu istirahatmu. Mary ingin mengatakan sesuatu, Tetapi akhirnya dia menahan diri. Beberapa saat kemudian, Dengan wajah penuh harapan, Dia bertanya, Andi, Apakah kau akan menemuiku lagi Dalam dua hari ini? Andi berkata, Dua hari ini, Aku masih punya banyak hal yang harus diurus. Mungkin aku tidak akan punya waktu, Tapi jangan khawatir. Minggu depan, Aku pasti akan datang ke Jakarta. Mary akhirnya mengangguk dan berkata, Selama dua hari ke depan, Aku akan di Makassar untuk syuting iklan obat puyar bioteh. Kalau kau punya waktu, Mampirlah untuk menemaniku. Andi mengangguk, Baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mary, Andi meninggalkan JX Marion, Dan mengemudi kembali ke rumahnya di Villa Desilene. Saat Andi sedang merawat Mary, Rika Akana baru saja melihat pelatihnya, Yamamoto tertidur. Dengan wajah lelah, Dia berbicara kepada Tanaka, Tanaka, Tolong tetap di sini dan jaga Sensei. Aku harus memastikan waktu istirahatku cukup. Kalau tidak, Kemungkinan besar, Aku bahkan tidak akan bisa masuk ke babak semifinal. Apalagi mengalahkan Ramlah. Bagi Rika, Meskipun pelatihnya Yamamoto, Sangat mendorongnya untuk menjadi murid Andi Rewa, Tetapi dia tidak berniat melakukan hal itu. Bagaimanapun juga, Pelatihnya sudah terluka oleh Andi. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, Dia tidak bisa meninggalkan pelatihnya. Pada saat seperti ini, Untuk menjadi murid Andi Rewa. Selain itu dilubuk hatinya, Rika merasa bahwa kemungkinan besar Andi tidak akan menerima dirinya sebagai murid. Andi tidak kekurangan uang, Dan tampaknya tidak begitu menyukai orang Jepang. Dengan apa dia bisa menarik perhatian Andi. Karena itu, Dia sudah memutuskan untuk memberikan semua yang dia miliki dalam pertandingan ini, Dan kemudian kembali ke Jepang bersama pelatihnya. Justru karena alasan inilah, Dia tidak bisa terus berada di sini untuk merawat Yamamoto. Dia perlu kembali ke hotel untuk memastikan, Kalau dia mendapatkan istirahat yang cukup, Dan juga menggunakan waktu terakhir ini untuk berlatih keras. Nobu Asahi yang mendengar kalau Rika Akana akan kembali ke hotel, Segera berkata dengan penuh hormat, Oh, Nona Rika, Kebetulan sekali, Aku juga akan kembali ke hotel. Mari, kita pergi bersama. Rika Akana menggelengkan kepalanya, Tidak perlu, Tuan Asahi. Aku akan pulang dengan taksi saja. Nobu Asahi tahu, Kalau Rika sengaja menjaga jarak darinya, Namun dia tidak marah. Dia sudah tahu sejak awal, Bahwa seseorang seperti Rika Akana, Bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Untuk mencoba memenangkan hati Rika, Nobu Asahi memutuskan untuk memberitahunya Tentang sebuah informasi yang sangat berharga. Dia berkata kepada Rika, Nona Rika, Mari kita pergi bersama. Kebetulan aku membawa mobil perusahaan cabang kami di Makassar. Sebelum Rika bisa menolak, Dia segera melanjutkan. Sebenarnya, Kondisi Tuan Yamamoto masih bisa disembuhkan. Aku tahu seseorang yang mungkin bisa menyembuhkannya. Dengan segera Rika merasa sangat bersemangat, Dan dia pun bertanya dengan cepat. Benarkah? Tuan Asahi, Kau tidak sedang bercanda, bukan? Saat ini pelatihku tidak bisa merasakan apapun di seluruh tubuhnya. Apakah benar-benar ada seseorang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya? Nobu Asahi berkata dengan senyum licik. Nona Rika, Aku yakin kau sudah pernah mendengar tentang pengobatan tradisional Indonesia, bukan? Rika Akana menganggup. Aku sudah pernah mendengarnya. Namun, dari yang ku tahu, Pengobatan tradisional sepertinya tidak terlalu unggul Dalam menyembuhkan penyakit berat. Mereka lebih sering menangani penyakit ringan, Seperti sakit kepala atau flu, Serta meredakan ketidaknyamanan tubuh. Nobu Asahi melanjutkan, Apa yang dikatakan Nona Rika, Hanyalah penerapan dasar dari pengobatan tradisional. Sebenarnya, Pengobatan tradisional Indonesia sangat ajaib. Di Makassar ini, Ada seorang dokter hebat, Yang bisa menyembuhkan seorang pasien lumpuh, Yang terluka parah dalam kecelakaan mobil, Dan membuatnya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Tapi, Dari yang ku tahu, Pasien itu mengalami cedera pada saraf tulang belakang, Yang berbeda dengan kondisi Tuan Yamamoto. Rika dengan cepat bertanya, Apakah benar ada orang sehebat itu? Tolong Tuan Asahi, Beritahu aku, Siapa dokter ajaib, Yang memiliki kemampuan sehebat itu? Nobu Asahi tersenyum, Sambil mencoba merayu, Oh, Nona Rika, Sebenarnya, Ini adalah cerita yang panjang. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang, Dan kita bicarakan di jalan? Rika tahu kalau Nobu Asahi, Ingin dia naik mobilnya, Agar dia mau memberitahunya informasi berharga ini. Jadi Rika pun tidak lagi bersih keras dan menganggup. Baiklah, Kau beritahu aku sekarang? Nobu Asahi menganggup dan berkata, Nona Rika, Nona Rika, Sebenarnya dokter ajaib itu bernama dokter Fajar. Dia adalah seorang ahli pengobatan tradisional yang sangat terkenal di seluruh negeri. Beberapa waktu yang lalu, Dia berhasil menyembuhkan seseorang yang mengalami lumpuh total. Padahal, itu adalah sebuah kondisi yang dalam sejarah medis dianggap mustahil untuk bisa disembuhkan. Rika Akana selalu sehat, Jadi dia tidak pernah terlalu memperhatikan hal-hal di dunia medis. Oleh karena itu, Dia tidak tahu apa-apa tentang dokter Fajar. Namun, Mendengar Nobu Asahi berbicara seperti itu, Hatinya langsung dipenuhi dengan harapan besar. Segera, Dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan Asahi, Dimana aku bisa menemui dokter ajaib itu? Nobu Asahi berkata dengan penuh rasa kagum, Dokter ajaib ini memiliki sebuah klinik obat di kota ini. Namun, Dokter tua ini memiliki temperamen yang cukup aneh, Dan tampaknya, Dia memiliki prasangka terhadap orang Jepang. Jadi, Kalau ingin meminta dia, Untuk merawat Tuan Yamamoto, Sepertinya, Itu bukanlah hal yang mudah. Rika bertanya lebih lanjut, Apakah, Uang juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Nobu Asahi menggelengkan kepalanya, Kalau uang bisa menyelesaikannya, Kakakku tidak akan mati di Makassar. Rika bertanya dengan terkejut, Tuan Asahi, Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apakah kakakmu mati karena dokter ajaib itu? Nobu Asahi buru-buru berkata, Bukan, bukan. Kematian kakakku memang terkait dengannya, Tetapi, Dia bukan orang yang membunuh kakakku. Saat mengatakan itu, Nobu Asahi berpikir di dalam hatinya. Pada akhirnya, Kakakku dibunuh oleh orang yang disewa oleh kami sendiri, Dan pembunuhnya, Meskipun bukan Andi secara langsung, Tetapi pasti ada hubungannya dengannya. Namun, Kalau dipikirkan lagi, Semua masalah ini awalnya terjadi, Karena kakakku mengincar obat mujarak dari dokter Fajar. Siapa sangka, Saat dia berpikir bahwa dia berhasil mencuri obat tersebut, Untuk dibawa pulang sebagai hadiah. Ternyata dia malah jatuh ke dalam perangkap, Yang dibuat oleh dokter Fajar dan Andi. Dalam prosesnya, Bahkan ayah juga terbunuh dengan racun. Kalau diingat, Semua ini benar-benar campuran perasaan. Ada marah, Legah, Dan bahkan sedikit perasaan senang. Rika tidak tahu, Kalau pikiran Nobu Asahi begitu meluas dan penuh dengan berbagai emosi. Dia kemudian bertanya kepada Nobu, Apakah kau tahu di mana klinik dokter ajaib itu berada? Nobu Asahi mengangguk, Aku tahu, Apakah kau ingin aku mengantarmu ke sana sekarang? Rika berkata dengan semangat, Tentu saja, Tidak peduli seberapa besar harganya, Aku akan memohon padanya untuk menyembuhkan pelatihku. Dokter Fajar memiliki rutinitas harian yang sangat teratur. Dari Senin hingga Jumat, Dia memberikan konsultasi di kliniknya. Sedangkan pada akhir pekan, Dia menutup klinik untuk istirahat. Kadang-kadang, Dia pergi ke daerah sekitar Makassar, Untuk memberikan konsultasi gratis, Dan membagikan obat kepada para lansia yang kurang mampu. Dokter Fajar menjalani hari-harinya dengan penuh arti. Hari ini, Saat dia selesai memberikan konsultasi di klinik, Dan baru saja mengantar pasien terakhir, Dia bersiap-siap untuk menutup toko, Ketika Nobu Asahi membawa Rika Akana ke pintu klinik. Di depan pintu, Nobu Asahi berkata kepada Rika, Nona Rika, Nanti saat kita masuk, Tolong jangan sebutkan nama asliku. Nobu Asahi tahu, Tentang perbuatan kakaknya, Ryo Asahi, Yang mencoba mencuri obat di klinik dokter Fajar. Dia khawatir, Dokter Fajar akan marah padanya karena insiden tersebut, Jadi dia berencana untuk menyembunyikan identitas aslinya. Rika Akana dengan wajah penuh kebingungan bertanya, Tuan Asahi, Apakah kau memiliki masalah dengan dokter Fajar ini? Nobu Asahi buru-buru menggelengkan kepalanya, Dan berkata dengan serius, Tidak, tidak, Aku belum pernah bertemu dengan dokter Fajar ini, Namun, Aku tidak akan menyembunyikan sesuatu darimu, Ketika kakakku masih hidup, Dia pernah menyinggung dokter Fajar. Aku khawatir, Dokter Fajar menyimpan dendam terhadap keluarga Asahi kami, Jadi, Agar tidak mempengaruhi permintaanmu, Untuk menyembuhkan Tuan Yamamoto, Sebaiknya kau tidak menyebutkan namaku, Kau bisa memanggilku Tuan Tanaka. Rika Akana menganggup, Baiklah, Lalu dia melangkah masuk ke dalam pintu, Dan mengetuk pintu, Sambil bertanya, Permisi, Apakah dokter Fajar ada di sini? Pelayan itu yang melihat seorang wanita cantik nan anggun, Langsung terkejut, Dan dengan sopan berkata, Halo, Hari ini dokter Fajar sudah berhenti menerima pasien, Kalau nona memiliki keperluan, Harap kembali lagi besok. Rika Akana buru-buru berkata, Tolong sampaikan kepada dokter Fajar, Kalau ada seorang pasien yang ingin meminta bantuannya, Kalau dia bersedia menyembuhkan, Dan berhasil melakukannya, Aku siap membayar 10 juta dolar, Sebagai biaya pengobatan. Fani, Yang kebetulan sedang merapikan meja, Segera berkata, Maaf, Kakekku menyembuhkan orang, Bukan untuk mencari uang, Kalau kau berpikir, Bahwa dengan menawarkan uang lebih banyak, Bisa membuatnya setuju, Lebih baik kau pulang saja. Rika Akana segera meminta maaf, Maafkan aku, Aku tidak bermaksud begitu, Aku hanya ingin menunjukkan ketulusanku, Seluruh saluran energi tubuh pelatihku, Sudah rusak, Dan sekarang hidupnya seperti mayat hidup, Aku mendengar, Kalau dokter Fajar, Pernah menyembuhkan pasien yang lumpuh total, Jadi, Aku datang khusus untuk meminta bantuan dokter Fajar, Menyelamatkan nyawa pelatihku. Fani terkejut melihat Rika, Dan bertanya, Seluruh saluran energi tubuhnya rusak, Apakah kau yakin, Yang rusak adalah saluran energi, Bukan penyakit lain? Fani terkejut, Karena konsep saluran energi ini, Mayoritas orang biasa tidak mengetahuinya, Mereka yang tahu tentang saluran energi, Umumnya mendapatkan pengetahuan itu, Dari novel seni bela diri, Atau film, Dan, Bahkan kalau mereka diminta, Untuk menjelaskan, Kebanyakan dari mereka, Tidak tahu tentang, Dasar-dasar saluran energi, Selain itu, Hanya sedikit orang yang benar-benar memahami saluran energi, Baik dalam seni bela diri, Maupun dalam pengobatan tradisional, Fani bertanya-tanya di dalam hatinya, Wanita ini langsung menyatakan, Bahwa seluruh saluran energi pelatihnya rusak, Apakah dia seorang praktisi seni bela diri? Rika Akana buru-buru berkata, Orang yang melukai pelatihku mengatakan, Bahwa dia telah merusak seluruh saluran energi tubuh pelatihku, Fani bertanya lebih lanjut, Bagaimana dia bisa merusak seluruh saluran energi tubuh pelatihmu? Apakah dia memukul setiap saluran energi dengan keras? Rika berkata, Orang itu hanya memukul pelatihku dengan satu pukulan, Dan seluruh saluran energi tubuhnya langsung rusak, Fani dengan tidak percaya berkata, Seberapa kuat memangnya orang itu? Bagaimana dia bisa memutus saluran-saluran energi tubuh pelatihmu, Hanya dengan satu pukulan? Ini kekuatan yang luar biasa, Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, Bahkan, Untuk merusak seluruh saluran energi seseorang, Seorang ahli seni bela diri, Harus melakukannya satu persatu, Tidak mungkin hanya dengan satu pukulan, Rika dengan serius berkata, Memang hanya satu pukulan, Aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri, Pada saat ini, Dokter Fajar keluar dari ruangan belakang, Dan dengan suara tegas berkata, Aku belum pernah mendengar, Ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu, Anak gadis, Siapa yang sebenarnya telah dimusuhi oleh pelatihmu? Rika Akana berkata, Aku tidak tahu pasti siapa dia, Aku hanya tahu dia bernama Andik Rewa, Ekspresi dokter Fajar langsung berubah serius, Andik Rewa, Apakah orang itu sangat muda, Tampan dan memiliki aura yang luar biasa? Apakah gerak-geriknya memancarkan seperti, Naga dunia di antara manusia? Rika Akana berpikir sejenak, Dan dengan sedikit canggung berkata, Aku tidak terlalu memperhatikan hal lainnya, Tetapi dia memang tampan dan cukup muda, Terlihat seperti berusia sekitar 25 atau 26 tahun, Raut wajah dokter Fajar tiba-tiba menjadi sangat dingin, Lalu dia mendengus dan berkata, Sungguh suatu lelucon, Pelatihmu telah memusuhi Tuan Andik, Hingga seluruh saluran energinya dirusak oleh Tuan Andik, Namun kau masih berani datang kepadaku untuk meminta pengobatan untuknya? Rika tidak menyangka kalau Andik yang dia kenal, Ternyata adalah sosok yang dihormati oleh dokter Fajar, Dan bahkan disebut sebagai naga dunia, Jepang juga memiliki banyak legenda tentang naga, Dalam budaya Jepang, Naga juga dianggap sebagai makhluk tertinggi, Dengan status yang hampir setara dengan dewa, Namun, Rika tidak bisa memahami, Mengapa seorang dokter yang berpengalaman seperti dokter Fajar, Akan menyebut seorang pemuda sebagai naga dunia, Tentu saja, Dia tidak tahu bahwa Andik telah memberikan pengaruh yang besar, Pada dokter Fajar, Yang bahkan mengubah pemahamannya selama puluhan tahun, Dengan keahlian medis dan kemampuan luar biasa, Dalam meramu obat, Yang ditunjukkan oleh Andik, Dokter Fajar, Merasa bahwa Andik adalah sosok yang belum pernah dia temui sepanjang hidupnya, Sesuatu yang sangat langka di dunia ini, Oleh karena itu, Dokter Fajar sangat menghormati dan memuja Andik, Lebih lagi dokter Fajar sangat diuntungkan dari Andik, Dengan pil penyembuhan dan jamu regenerasi yang memberinya kehidupan yang baru, Kebaikan yang sebesar itu, Akan selalu dikenang oleh dokter Fajar sepanjang hidupnya, Dan tidak akan pernah bisa dia balas, Pada saat ini, Rika melihat kalau sikap dokter Fajar berubah menjadi sangat marah, Dia segera memohon dengan rendah hati, Dokter Fajar, Pelatihku hanya melakukan kesalahan, Karena terbawa emosi sesaat, Dia hanya mengucapkan beberapa kata-kata tajam, Memang ini kesalahan, Tetapi tidak sepatutnya dihukum begitu berat, Jadi tolonglah, Tunjukkan belas kasihan, Dan tolonglah pelatihku, Dokter Fajar mengibaskan tangannya, Dengan tegas dan berkata, Gadis muda, Hidupku bisa dikatakan diselamatkan oleh Tuan Andi, Aku tinggal di Makassar, Dan membuka klinik, Untuk menyelamatkan orang, Hanya untuk membalas kebaikan Tuan Andi, Jadi, Siapapun yang telah menyinggung Tuan Andi, Adalah musuh di mataku, Aku melihat, Kau berbicara dengan sopan, Jadi aku tidak ingin berkata kasar kepadamu, Atau mengusirmu dengan paksa, Oleh karena itu, Kuharap kau bisa dengan sukarela, Pergi, Rika dengan suara tercekik berkata, Dokter Fajar, Seorang dokter seharusnya, Memiliki hati yang penuh belas kasih, Kau tidak bisa membiarkan, Seseorang mati tanpa pertolongan, Dokter Fajar membungkuk sedikit dan berkata, Benar, Seorang dokter, Seharusnya memiliki hati yang penuh belas kasih, Tetapi aku juga memiliki kebaikan yang sangat besar di hadapanku, Jadi, Aku merasa tidak bersalah, Kau tidak perlu membujuk lagi, Silakan, Kembalilah dengan sukarela, Setelah mengatakan itu, Dia berbalik, Dan memberi instruksi kepada cucunya Fani, Fani, Antar tamu keluar, Rika masih ingin terus memohon dan berusaha, Tetapi dokter Fajar sudah berjalan masuk ke dalam klinik, Dengan tangan di belakang punggungnya, Sebelumnya, Rika sempat berbicara lagi, Fani sudah memberi isyarat dengan tangannya, Dan berkata, Nona, Silakan kembali, Rika menghala nafas panjang, Dengan rasa putus asa, Dan berkata dengan hormat, Maaf, Telah mengganggu, Setelah itu dengan perasaan patah hati, Dia berbalik dan pergi, Selama itu, Nobu Asahi yang telah mendampingi dari awal, Hingga akhir, Tidak berani berkata sepatah katapun, Dalam pandangannya, Menggoda wanita memang penting, Tetapi keselamatan diri jauh lebih penting, Kakak laki-lakinya jatuh di tangan orang-orang di klinik ini, Jadi dia sama sekali tidak berani bertindak macam-macam di sini, Ketika menemani Rika, Keluar dari klinik, Nobu Asahi berkata dengan suara lembut, Nona Rika, Jangan terlalu dipikirkan, Orang-orang dengan kemampuan tersembunyi seperti ini, Biasanya memang memiliki sifat yang agak aneh, Kita bisa kembali ke hotel, Dan beristirahat dulu, Kemudian, Kita bisa datang lagi, Untuk mengunjungi di lain hari, Rika menggelengkan kepalanya dan berkata, Tadi, Aku melihat ekspresi mata Dr. Fajar, Saat dia menolak permintaanku, Sepertinya, Dia tidak meninggalkan ruang sedikitpun untuk perubahan, Bahkan, Kalaupun aku datang tiga kali, Atau tiga puluh kali, Hasilnya mungkin, Akan tetap sama, Sekarang sepertinya, Kalau aku ingin menyelesaikan masalah ini, Aku harus mulai dari Tuan Andi, Nobu Asahi tiba-tiba merasakan dingin di tengkuknya, Dan buru-buru berkata, Nonarika, Kau harus menjauh dari Andi, Orang itu sangat berbahaya, Kau tidak boleh berhubungan terlalu banyak dengannya, Dia kemudian melanjutkan, Selain itu, Kau juga jangan mendengarkan saran Tuan Yamamoto, Untuk berguru pada Andi, Sepengetahuanku, Andi sangat tidak bersahabat dengan orang Jepang, Kalau tidak begitu, Dia tidak akan dengan kejam, Merusak tubuh Tuan Yamamoto, Hanya karena Tuan Yamamoto mengatakan, Kalau dia adalah seorang pengecut, Dari Asia, Rika Akana mengangguk, Aku juga tidak pernah berpikir, Kalau dia akan menerimaku sebagai muridnya, Aku hanya berharap, Dia bisa menyembuhkan pelatihku, Atau setidaknya, Membantu berbicara, Agar dokter Fajar bersedia menyembuhkan pelatihku, Nobu Asahi dengan cemas bertanya, Apakah kau berencana menemui Andi lain kali, Rika Akana menggeleng, Bukan lain kali, Tapi hari ini juga, Nobu Asahi terkejut, Hari ini, Tapi ini sudah malam, Apakah kau benar-benar akan mencari Andi sekarang, Dengan tekat yang kuat, Rika berkata kepada Nobu Asahi, Iya, benar, Aku akan pergi sekarang juga, Aku sudah meminta orang untuk mencari tahu, Sepertinya, Dia tinggal di kompleks vila terbaik di kota ini, Yaitu di Villa Desilene, Tuan Asahi, Tolong antar aku ke sana sekarang, Nobu Asahi, Buru-buru melambaikan tangannya, Apa? Kau ingin pergi ke rumah Andi? Itu tidak boleh, Dia sangat memahami situasi Andi, Dia tahu kalau Andi rewa sangat sulit dihadapi, Dan tidak akan terpengaruh oleh apapun, Kalau Rika Akana pergi mencarinya, Bukan hanya tidak akan mendapatkan manfaat apapun, Tetapi juga sangat mungkin, Akan membuat Andi marah, Dan bahkan menyakiti diri Rika, Maka dari itu dia segera berkata, Nona Rika, Kau tidak tahu siapa Andi sebenarnya, Kalau kau pergi mencarinya begitu saja, Kau pasti akan menderita kerugian, Rika Akana berkata, Aku tidak berniat menantangnya, Dan aku tahu kekuatanku, Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, Aku hanya ingin dengan tulus meminta bantuannya, Berapapun harga yang harus aku bayar, Aku akan melakukannya, Demi menyembuhkan pelatihku, Nobu Asahi ingin mengatakan sesuatu lagi, Tetapi Rika Akana tidak memberinya kesempatan, Dan dengan serius bertanya, Tuan Asahi, Apakah kau bersedia mengantar aku ke Villa Desilene? Kalau iya, Mari kita berangkat sekarang, Kalau tidak, Aku akan memanggil taksi dan pergi sendiri, Nobu Asahi hanya bisa menghala nafas dan berkata, Baiklah, Kalau Nona Rika begitu bersih keras, Aku akan mengantarmu ke sana, Dalam perjalanan pulang, Andi menerima telepon dari Dr. Fajar, Dr. Fajar memberitahunya, Bahwa ada seorang wanita yang datang meminta bantuannya, Untuk mengobati seseorang yang seluruh saluran energi tubuhnya rusak, Dan bertanya, Apakah itu perbuatan Andi? Andi dengan santai mengakui, Kalau aku tidak salah, Orang yang meminta bantuan itu, Pasti adalah Rika Akana, Seorang gadis Jepang, Orang yang aku rusak, Adalah Yamamoto, Pelatihnya, Yamamoto berani mengatakan kata-kata seorang pengecut dari Asia, Di hadapanku, Jadi tentu saja, Aku tidak akan memaafkannya, Dr. Fajar berkata dengan marah, Jadi, Dia adalah orang Jepang, Yang terakhir kali mencoba merebut obat dariku, Juga merupakan orang Jepang, Mereka berkali-kali mencari masalah, Benar-benar kurang ajar, Dr. Fajar segera berkata, Tuan Andi, Jangan khawatir, Aku tidak akan membiarkan wanita itu masuk ke kliniku lagi, Andi tersenyum tipis, Dan berkata, Meskipun pelatihnya sombong dan tidak sopan, Tetapi gadis itu sebenarnya cukup sopan, Kalau dia kembali untuk meminta bantuan, Kau cukup menolaknya saja, Tidak perlu mempermalukannya, Andi rewa memang sangat tidak menyukai Yamamoto, Tetapi, Dia harus mengakui, Kalau dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Rika Akana, Meskipun Rika telah berlatih seni bela diri, Selama bertahun-tahun, Namun dia masih menunjukkan kelembutan yang mendalam, Ini membuatnya menjadi gadis yang jarang ditemui, Dan sangat pengertian, Ketika Dr. Fajar mendengar kata-kata Andi, Dia segera berkata, Aku mengerti Tuan Andi, Tenang saja, Kalau dia datang lagi, Aku akan memberikan sambutan yang layak sebagai tamu, Andi berkata, Baik, Itu sudah cukup, Dr. Fajar, Aku sudah hampir sampai di rumah, Jadi aku tidak akan bicara lebih lama lagi, Dr. Fajar mengangguk, Baik Tuan Andi, Setelah menutup telepon, Dengan Dr. Fajar, Andi mengarahkan mobilnya ke kompleks Villa Desilene, Saat dia hampir sampai di rumahnya, Andi mulai mengurangi kecepatan mobilnya, Tiba-tiba, Sosok seseorang muncul dari sisi jalan, Dan langsung berdiri di depan mobilnya, Andi segera menginjak rem, Dan menghentikan mobilnya, Ketika dia melihat, Rika yang berdiri di depan mobilnya, Dia terkejut, Sosok itu adalah Rika Akana, Andi rewa tidak bisa menahan keheranannya, Kenapa wanita ini ada di sini? Cerita ini, Fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri.